Selamat tengah hari, salam sejahtera. Apabila UMNO mengumumkan keputusan mengejutnya pada hari semalam, hampir seluruh pemerhati politik berlonjak kegirangan. Tapi itu tidak bertahan lama. Hanya dalam beberapa jam, pemerhati politik melonjak kegirangan karena UMNO mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, yaitu nama tunggal yang akan menjadi calon Perdana Menteri mereka. Nah, diumumkan kemarin, MT UMNO selepas bermusyarat mengatakan bersetuju untuk mencadangkan, ini baru cadangan, telah mencadangkan Ismail Sabriyakum sebagai calon pilihan raya Perdana Menteri seberasa selepas PRU 15. Ramai pemerhati politik melonjak kegirangan, gembira, bahkan ada yang mengatakan hampir kemenangan dan ada sudah yang mulai bercakap-cakap, Wah, akan ramailah, akan menyokong UMNO, Barisan Nasional semula. Karena keputusan ini memberikan darah baru, nafas baru, nyawa baru kepada UMNO, dan khususnya juga untuk Barisan Nasional. Tapi seperti yang saya cakap tadi, tidak bertahan kegirangan lonjakan-lonjakan maut gembira itu. Hanya selepas beberapa jam, barulah pemerhati politik sedar bahwa tindakan pengumuman UMNO itu sebenarnya memakan jerat diri sendiri mereka. Hal ini kerana pada pendapat saya, saya sangat setuju dan saya sangat sefikiran, sehati dan sependapat dengan Sabuddin. Apabila meliau mengatakan keputusan MTHA UMNO mencadangkan Ismail Sabriakub sebagai Perdana Menteri Tunggal, calon Perdana Menteri Tunggal UMNO selepas PRU 15, hanyalah bersifat gula-gula manis, tapi bukan jaminan Ismail Sabri kekal Perdana Menteri. Sebenarnya, menurut pemerhati politik, selepas beberapa jam diumumkan, keputusan mesyuarat MTHA UMNO itu yang mencadangkan Ismail Sabriakub sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15, didapati bahwa perkara ini sebenarnya tidaklah membawa makna yang sangat besar. Ini hanya satu, simbolik secara tidak langsung memaksa Ismail Sabriakub membubarkan segera Parlimen dan ini hanya gula-gula manis dan tidak ada jaminan Ismail Sabriakub adalah Perdana Menteri yang akan diangkat semula. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe supaya kamu dapat semua ulasan-ulasan daripada saya berkaitan dengan isu-isu politik yang ada di seluruh Malaysia. Saya akan mengulas bukan sekadar pendapat dan bukan sekadar isu berkaitan kerajaan tetapi juga kepada pembangkang. Saya adalah pemerhati politik yang tidak menyembelahi sesiapa, siapa saja kita perlu ulas. Karena identiti di dalam channel ini adalah bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai tolong deh, ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu biar semua orang tahu. Sebelum kita teruskan, tinggalkan dulu komen kamu, adakah Anda juga sependapat dengan kami? Saya dan Sabudin berpendapat, saya bersependapat dengan beliau bahawa keputusan MT Amno itu hanya gula-gula manis untuk memaksa PRU 15 segera, tapi bukan jaminan Ismail Sabriakub kekal sebagai Perdana Menteri. Melihat kepada keputusan MT Amno yang telah diumumkan petang kelmarin, tiga daripada empat ketetapan yang diputuskan sebagaimana diumumkan oleh setiausaha agung Amno, Ahmad Maslan adalah semata-mata bertujuan memaksa Perdana Menteri Ismail Sabriakub agar membubarkan Parlimen dengan kadar segera. Ahmad Sahid, selaku Presiden Amno, ternampak tidak boleh bersabar lagi. Mau PRU 15 tiadakan sesegera yang mungkin. Persoalannya sekarang, Anda boleh bantu saya untuk memberikan saya pemikiran yang lebih jelas dan kepada semua pendengar dan pembaca dalam channel ini, apa sebenarnya tujuan Ismail Sabriakub ataupun Zahid Hamidi mau-mau segerakan. Kalaulah betul Ismail Sabriakub mau segera PRU 15, apa tujuannya? Dan yang paling jelas, geng-geng di kem Zahid Hamidi begitu cenderung, begitu tegas mahukan PRU 15 disegerakan. Apa masalahnya? Perdana Menteri kan sudah daripada Amno. Perdana Menteri kan sudah dari Barisan Nasional. Kuasanya sudah ada pada Amno. Apalagi yang mereka inginkan. Apalagi yang Amno nak inginkan. Apalagi yang Barisan nak inginkan. Kalau kata kestabilan politik, apa yang tak stabil sekarang? Sekarang lebih stabil. Kita ada keluarga Malaysia. Bahkan, kerajaan dan pembangkang hari ini dilihat lebih bekerjasama, lebih bersatu berbanding dengan mana-mana pemimpin sebelum ini. Kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri. Beliau begitu akrab dengan para pembangkang. Bukan karena beliau adalah pembangkang. Tetapi, beliau mengutamakan mesyuara, yaitu penyatuan umma. Nampaknya, Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi bersabar. Tidak lagi bersabar mahu PRU 15 segera diadakan sebelum pemilihan Amno dilangsungkan pada tempoh akhirnya, yaitu 29 Disember tahun ini. Bermaksud, ada sesuatu yang ingin dikejar-kejar oleh Ahmad Zahid Hamidi. Tiga keputusan berikut adalah Kedudukan MOU di antara Kerajaan dengan Pakatan Harapan berakhir 31 Julai 2022 diputuskan oleh MT Amno untuk tidak akan diteruskan lagi. Kita anulas perkara ini sekejap lagi. Bagi melaksanakan keputusan segulat suara, usul Perhimpunan Agung Amno 2021 lalu, satu Perhimpunan Agung Amno khas akan diadakan pada 14 Mei 2022 Sabtu bagi melakukan pindaan Perlembagaan Amno mengenai tempoh pemilihan parti. Pada hari yang sama juga diadakan sambutan hari Amno dan juga jamuan hari raya Aidilfitri. Ketiga, Majelis Kerja Tertinggi Amno juga sebulat suara mencadangkan agar Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15 akan datang. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita ulas bersama. Sebagai desakan untuk menyegerakan PRU 15 termasuk mengambil langkah luar batasan yaitu memutuskan MOU tidak disambung lagi. Tawaran agar Ismail Sabri tidak keberatan berbuat demikian, beliau turut dijanjikan gula-gula manis untuk diletakkan sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15. Harus diberi kesedaran kepada MT Amno bahwa MOU itu ialah antara kerajaan dengan PH dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Akub sekarang didukung oleh pelbagai parti bukan Amno saja. Ini yang Amno mungkin lupa. Kerajaan yang Ismail ada sekarang, Ismail Sabri Akub ada sekarang adalah kerajaan di mana adanya Perikatan Nasional dan juga ada wakil Angli Parlimen bebas. Mungkin ini Amno lupa. Adakah Amno lupa bahwa kerajaan sekarang bukan hanya didukung oleh Amno bermaksud sekiranya Amno menarik atau memutuskan MOU tidak disambung lagi, apakah Perikatan Nasional dan Ahli Ahli Parlimen yang lain yang bukan daripada PN maupun BN akan menyokong untuk MOU itu diputuskan. Dan persoalan lebih berat lagi adalah kalau PN dan Ahli Parlimen lain yang bebas yang bukan dari PN dan BN tak mahu tak mahu MOU itu ditamatkan apakah Amno akan membuat langkah yang lebih besar yaitu langkah syaratun 2.0 menarik sokongan daripada Ismail Sabri Akub sendiri. Karena jangan lupa ini sudah pernah berlaku di Melaka Ahli Dewan Undangan Negeri daripada PN sendiri menarik sokongan kepada Ketua Menterinya daripada Amno sendiri. Jangan dilupa itu. Jadi di mana kuasa Amno untuk memutuskan MOU itu tidak disambung lagi? Persoalan juga di sebalik Ismail Sabri dinamakan sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15 apakah selepas PN menang PRU 15 itu nanti maka beliau akan tetap dipilih sebagai calon Perdana Menteri yang sebenar. Menyetujui Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15 tidak lebih. Hanya meletakkannya sebagai poster boy untuk berdepan. Pilihan raya semata-mata dan bukan jaminan akan dipilih untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri selepas kemenangan diperolehi. Contohnya mudah saja. Kita masih ingat bagaimana Hasni Muhammad yang telah menjadi poster boy dijanjikan menjadi Ketua Menteri di Johor akhirnya apa yang berlaku? Dia bukan jadi Menteri Besar tetapi orang lain yang menjadi Menteri Besar selepas kemenangan berada dalam genggaman. Yang penting sebenarnya bukan menjadi calon Perdana Menteri untuk menghadapi PRU 15 sebaliknya menjadi calon Perdana Menteri yang akan dinamakan selepas kemenangan dicapai itulah yang jauh lebih mustahak. Bukan dicalonkan semata-mata tetapi itu yang dilantik. Lebih buruk lagi, dengarkan baik-baik ini perkara yang paling penting. Lebih buruk lagi keadaannya kerana selepas PRU 15 nanti dan katakanlah BN benar-benar menang. Jawatan Presiden UMNO masih lagi dipegang oleh Ahmad Zahid Hamidi. Bolehkah kita yakin dan percaya Zahid Hamidi akan tetap meletakkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri ketika beliau sebagai Ketua Parti yang memenangi pilihan raya dipanggil menghadap Agung nanti. Lainlah, jika Ismail Sabri yang menjadi Presiden UMNO sendiri dan juga calon Perdana Menteri barulah boleh diyakini apa yang dikatakan akan benar-benar di kota. Keraguan tentang keputusan MT UMNO bersetuju mencalonkan Ismail Sabri itu lebih terselah lagi kerana UMNO juga memutuskan untuk mengadakan Perhimpunan Agung khas pada 14 Mei ini bagi memindah perlembagaan berkaitan persetujuan sebulat suara. Usul PAU 2021 baru-baru ini yang menetapkan pemilihan UMNO hanya akan diadakan 6 bulan selepas pilihan raya dilangsungkan. Tidakkah maksud Perhimpunan Agung khas itu ialah untuk memastikan Zahid Hamidi kekal berkuasa. Menentukan calon-calon dalam PRU 15 atas kedudukannya selaku Presiden UMNO seterusnya menentukan juga siapa calon Perdana Menteri selepas kemenangan dicapai dan menghilangkan sama sekali keupayaan Ismail Sabriyakub untuk menangguhkan pilihan raya sehingga selepas pemilihan UMNO diadakan. Jika Zahid Hamidi benar-benar ikhlas untuk UMNO dan kepada Ismail Sabriyakub selepas bersetuju mencalonkan ahli parlimen berak itu sebagai calon Perdana Menteri sepatutnya tidak perlu lagi diadakan perhimpunan khas bagi tujuan memindah Perlembagaan Parti. Pindahan Perlembagaan Parti itu hanya bertujuan menjerat Ismail Sabri supaya tidak ada pilihan dan mesti akur kepada kehendak Zahid Hamidi. Beliau seharusnya juga selepas menamakan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri memberi lebih ruang kebebasan kepada naik Presiden untuk mengambil alih kepimpinan Parti tanpa banyak halangan seiring dengan kedudukannya menerajui negara. Bagaimana ada kestabilan jika nakoda UMNO dan negara diterajui oleh pemimpin yang berbeza? Kesimpulannya keputusan MT UMNO itu hanyalah sekadar janji manis dan bukan jaminan yang bernilai kepada Ismail Sabri untuk terus dikekalkan sebagai Perdana Menteri lagi. Sebelum kita berpisah jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Adakah Anda juga bersetuju bahwa keputusan MT UMNO mencalonkan Ismail Sabri Akum sebagai calon Perdana Menteri dalam PRU 15 hanya sekadar janji manis gula-gula manis kepada Ismail Sabri bagi membantu mereka mendesak Ismail Sabri mempercepatkan lagi PRU 15. Kita jumpa lagi bongkar jangan tak bongkar bongkar sampai telundek ulas jangan tak ulas ulas jangan malu-malu sampai ketahuan kita jumpa lagi bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati